Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menggenjot volume ekspor. Pelepasan ekspor komoditas hortikultura pada acara spekta hortikultura 2018. Keperintahkan kepada kami, siapkan bibit unggul. Kami siapkan anggaran bibit hortikultura penurunan kurang lebih 5,5 triliun. Hasilnya hari ini kita ekspor ke 11 negara. Kali ini komoditas hortikultura berupa tanaman hias drakaena 306.000 set ke negara Asia sampai Timur Tengah. Dan ekspor buncis dan tomat sebesar 600 ton ke Singapura. Ayo dukung pahlawan ekspor pertanian. Terima kasih. Terima kasih.